Halo guys, balik lagi sama gue Jadi di video sebelumnya kan gue pernah bahas tentang pengen ganti konsep nih motor ini Tapi masih bingung ya mau kayak gimana Sebenernya pengen copot ganti dekal Ganti, iya pokoknya ganti dekal deh Tapi masih agak sayang sih gue Jadi tuh gue pengen ngeletekin gitu agak sayang guys Pengen beli bodi lagi cuman kayaknya mahal banget ya Oke, gue pengen jelasin beberapa parts yang pengen gue pasang lagi di motor ini Langsung aja nih ke parts yang pertama nih Oke, ini langsung aja ke parts pertama yang mau gue pasang di Vario gue Buat kalian yang tau, ini shopwriter ya Gue sih belinya gak belum lama juga sih Kalau kalian follow instagram gue tuh, gue sempet update shop ini baru dateng gitu Merknya biasa lah, KTC Kitako Kita langsung buka aja dalamnya Dapetnya tuh apa aja sih kalau beli kayak gini nih Bentar, gue buka dulu Nah Ini cuman gini aja sih Ini ada sepasang shopwriter kanan kiri Terus Antalagi ini dapet stiker KTC Kitako Habis itu udah sih gak ada apa-apa lagi Oh ini ada Ini kayaknya apa ya Kayaknya busing nih Gak tau sih bakal kepake atau enggak Jadi isinya kayak gini guys Kalau beli shop depan KTC Kitako Kita lihat Aduh Ini lumayan berat ya Push Nah ini kayak gini guys Shockbreakernya Ini Karena ini buat Vario Jadi posisi cakram ada di sebelah kiri guys By the way ini Gue belinya buat ini guys Buat Vario 150 nih Karena buat 160 belum ada Jadi nanti kira-kira kayak gini nih Nah Wih cakep ya Jadi makin keker gitu Bagian depan Tapi ya Kalau kalian tau Ini kan Vario gue ABS ya Jadi mungkin harus bikin adapter buat Si sensor ABS nya guys Gue masih bingung sih Bikinnya gimana Maksudnya posisinya dimana Harus langsung konsultasi ke bengkel Jadi mungkin bakal ditaruh Bareng sama bracket kaliper Oh iya Kalipernya ini nanti Gue mau ganti juga guys Gantinya sih Nishin 2 piston Nishin Samurai Tapi Sekarang barangnya lagi otw Belum nyampe rumah gue guys Jadi pas video ini dibikin Barangnya lagi dikirim Oke lanjut Mungkin nanti Gimana caranya gue gak tau sih Bikin bracket lagi Buat naruh Sensor ABS Sama mungkin sekalian bracket caliper Karena kebanyakan tuh yang bikin Pasti bracket caliper Terus disatuin sama Sensor ABS nya gitu Mungkin nanti kalo bisa Gue mau bikin Sensor ABS nya tuh bracket sensor ABS terpisah Sama bracket caliper guys Ya tapi nanti gimana Belum tau lah ya Pokoknya Gue harus bubut Bubut dulu Kalo yang sebelah sini sih Gak usah sih Karena Sama-sama aja Mungkin nanti Kalo bisa ya itu guys Gue pengen bikin Bracket buat Sensor ABS nya sendiri Karena kan kalo Kalian tau Beli caliper itu Pasti langsung dapet Bracket nya guys Jadi kalo misalkan Mau ganti caliper Gak usah ganti bracket Semuanya gitu lah ya Ya gitu lah Gue gak sabar sih Pengen pasang ini Seperti biasa Nanti gue pasangnya Di DCS Auto guys Oke Langsung aja Ini selanjutnya Ini gue lagi Ngedesain Jadi ini gue Lagi Proses Bikin decal baru Buat Vario ini Jadi kalo Dekal sebelumnya tuh Gue kayak gini ya Bentar Mana Layarnya mana sih Nah Ini kayak gini guys Kita Bozoom dulu Ini decal Yang sekarang ya Itu masih ada Emblemnya tuh disitu tuh Belum gue copot Jadi ini bener-bener Pure buatan gue sendiri guys Tuh gue bener-bener buat Ya Bener-bener Gue rancang sendiri lah Bukan Buatan orang lain juga Ide dari gue sendiri juga Jadi gue Iseng-iseng aja sih Bikin-bikin di photoshop gitu Nah terus ini Kalo misalkan gue Mau ngeliat Misalkan Mau repaint body gitu ya Full repaint gitu Misalkan mau warna apa Tinggal Geser-geser aja guys Tuh gitu Terus Bisa Ganti warna velg juga Tuh kan Berubah kan Warnanya Jadi Ini bener-bener Gue bikin sendiri guys Nah ini kan Tadi yang lama nih Desain Bukan yang lama sih Maksudnya Desain yang Aduh mana sih Nah ini kan Desain yang gue pake sekarang nih Wih pake Pelak piru Cakep juga ya Jadi gue mau Rubah Nah jadi kayak gini guys Cuman Ntar 2 jam lagi ya Cuman ini sih Gue masih Siapa ya Masih kurang serp sih Emang konsepnya tuh Gue pengen Yang lebih Warnanya tuh Nggak rame-rame banget ya Tuh gitu Cuman ini gue masih kurang serp juga By the way Nih Kalo kalian mau liat Ini gue bikin Logo-logo vario sendiri gitu ya Gue coret-coret Bagusnya kayak gimana Ntar baru gue digitalin Ya banyak lah Gue Emang bener-bener Rancang Desain ini Bukan desain motor ya sih Maksudnya Kayak decalnya gitu Bener-bener gue rancang sendiri guys Jadi kadang tuh Kalo misalkan Ditiriwin sama orang Mentah-mentah gitu Kayaknya Aduh Agak nyesek juga Cuman mau gimana lah Kalo udah ditaruh di internet Ya Konsepensinya Gitu guys Apa yang kita kerjain Pasti di jeep lah Betul Ya untuk sementara Kayak gini dulu sih Tapi gue masih kurang serp guys Gimana menurut kalian Kalo ada Masukan Silahkan di komen aja ya Oke jadi segitu dulu aja guys Ubahan yang pengen Gue lakuin Di motor ini Tadi ada Mau masang Shopbreaker Terus Ganti kaliper depan Cuman Pas di video ini Lagi dibikin Kalipernya Masih OTW Belum nyampe Terus ada Dekal baru juga Tapi gue masih kurang serp Ya pokoknya Ditukul aja guys Cuman gue masih Sayang banget nih Aduh pengen ngeletekin Kayak gini-gini nih Gimana ya solusinya ya Pengen diboy juga Tapi kayaknya mahal banget Aduh Yaudah Oh iya Buat kalian yang mau beli Kayak gini Pokoknya semua parts Yang terpasang di motor gue Kayak kaliper juga Nanti Yang masih OTW Kalian Langsung aja Cek link Yang ada di deskripsi Video ini guys Jadi Baca-baca dulu lah Jangan males lah ya Oke Jadi Segitu dulu aja Videonya Jangan lupa like Comment and subscribe Buat video Lanjutan Project-project ini Nanti next time Sampai bertemu di video Gue selanjutnya guys Thank you banget Ya udah nonton Dadah Oke ini lagi proses Coba-coba dulu Cuman ada permasalahan yang Lebih PR lagi nih Kalau bracket ABS Bikinnya pakai apa mas? Nanti dibikin menggunakan kelas Terpisah aja sama kalipernya ya? Terpisah Karena harus Nanti settingnya pas ada pelak langsung Buat Nyari ukurannya Siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax